Lesti Kejora melahirkan lebih cepat, Rizky Bilar bikin puisi untuk anak pertama. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dikabarkan melahirkan lebih cepat dari tanggal perkiraan. Dia sempat mengalami kontraksi dan flek, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tindakan. Di tengah kabar tersebut, suaminya, Rizky Bilar pun membuatkan puisi untuk anak pertama mereka. Dia membagikan foto dirinya bersama Lesti Kejora yang tengah hamil. Anakku, anak pertama papa dan bunda, kamu adalah seluruh cinta. Curahan kasih sayang dari papa dan bunda, titipan yang luar biasa dari Sang Halik kepada sepasang anak manusia, kata Rizky Bilar dikutip dari Instagramnya, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Aktor 26 tahun itu memungkapkan, dia dan sang istri telah menantikan hari kelahirannya. Dia juga mengaku tidak bisa menjanjikan kepada anaknya dunia ini akan selalu aman. Namun sang aktor akan berusaha selalu ada untuk anaknya. Kami akan berusaha selalu ada untukmu, menemanimu dalam proses belajar hingga kelak kamu akan menjadi orang hebat dan menggenggam dunia, tulisnya lagi. Di detik-detik sebelum menjadi seorang ayah, bintang sinetron jodoh wasiat bapak ini juga mengaku menjadi orang yang lebih puitis. Enggak tahu kenapa akhir-akhir ini jadi puitis, katanya. Sementara itu, belum ada keterangan lebih lanjut soal kelahiran BBL dari pihak keluarga. Nama sang buah hati juga masih belum diumumkan. Yuk tebak siapa ya nama BBL nanti. Nantikan penampilan perdana BBL hanya di Indosiar, lanjut akun Instagram Indosiar. Sekali lagi, selamat untuk Lesti dan Rizky Bilar. Semoga sang buah hati dan ibunya selalu diberikan kesehatan. Selamat! Lesti Kejora melahirkan anak pertama dengan Rizky Bilar lewat operasi cesar. Lesti Kejora dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya dengan Rizky Bilar. Lesti Kejora dikabarkan melahirkan pada minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Malam. Kabar ini pertama kali berhembus usai Rizky Bilar mengunggah video yang mengungkap bahwa sang istri harus menjalani persalinan lebih cepat. Bahkan, belakangan Lesti Kejora diketahui telah dirawat di rumah sakit untuk persiapan persalinan. Bilar mengatakan bahwa Lesti sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya saja, diungkap Bilar bahwa sang istri mengalami kelelahan dan merasakan kontraksi sehingga keluar flek. Wanita yang akrab dipanggil dede itu pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan dirawat selama 3 hari. Kita disarankan untuk rawat inap selama 3 hari ya. Observasi dulu namanya, ujar Rizky Bilar, dikutip pikiran rakyat tanda hubung depok.com dari kanal Youtube Leslar Entertainment. Setelah diobservasi selama 3 hari, Lesti Kejora ternyata harus menjalani persalinan dalam waktu dekat. Padahal, hari perkiraan lahir atau HPL anak Lesti dan Bilar seharusnya di akhir Januari atau awal Februari tahun 2022 mendatang. Sesuai instruksi dokter, Nana Agustina, dokter yang megambu Lesti adalah determinasi atau kita lakukan tindakan Seksio Kaisarea Operasi Sesar, malam ini juga, ucap dokter. Uspa yang mewakili pihak rumah sakit. Usia kehamilan Lesti sendiri baru memasuki 34 menuju 35 minggu. Namun, sesuai keputusan dokter, Lesti Kejora harus menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang dijuluki BBL. Sementara itu, menurut informasi yang beredar, kabarnya Lesti telah melahirkan dan kondisinya serta sang anak sehat dan baik-baik saja. Menurut keterangan dokter, perkiraan berat BBL saat lahir adalah 2,2 kg. Tafsiran berat badan bayinya 2,2 kg, lanjut sang dokter Uspa menjelaskan. Terkait kelahiran anak pertamanya ini, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora belum memberikan pernyataan apapun. Namun, dari keterangan sang dokter, dipastikan bahwa Lesti melahirkan pada minggu, tanggal 26 Desember 2021 malam kemarin. Di usia kandungannya yang sudah 34 minggu, Lesti Kejora tiba-tiba saja harus dilarikan ke rumah sakit karena merasakan kontraksi. Benarkan istri Rizky Bilar itu harus segera melahirkan. Dalam video di saluran Youtube Leslar Entertainment dengan judul, eksklusif no cut no edit selama di rumah sakit. Lesti kenapa, yang tayang pada tanggal 26 Desember 2021, Bilar dan Lesti menjelaskan. Bahkan, pihak rumah sakit turut buka suara mengenai kondisi Lesti. Di mana dokter harus segera melakukan tindakan demi kebaikan Lesti dan sang buah hati. Lesti kini sudah berada di rumah sakit dan harus menjalani rawat inap. Hal itu terjadi karena Lesti kelelahan hingga mengalami kontraksi. Kenapa dede akhirnya harus dibawa ke rumah sakit bahkan sampai menginap itu karena dede kelelahan, kata Bilar. Malamnya ternyata dede sakit perutnya. Ternyata malamnya kontraksi, malamnya ngeflek. Akhirnya konsultasi sama dokter, harus langsung dibawa ke ruang bersalin, kata Lesti. Akhirnya dirawat tiga hari di sini. Orang-orang bertanya kenapa, lalu akhirnya observasi dulu, kata Bilar. Penjelasan pihak rumah sakit. Perwakilan dari rumah sakit tempat Lesti dirawat, dokter puspa menjelaskan tentang kronologi Lesti akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tanggal 23 saya dihubung ibu Lesti ada flek, mungkin kecapean. Setelah observasi, kontraksinya banyak. Lalu dokter Nana, dokter kandungan yang menangani Lesti, menginstruksinya untuk lebih baik dirawat aja, jelas dokter puspa. Untuk diobservasi karena kan sebenarnya hari perkiraan lahirnya masih lama ya. Harusnya akhir Januari, awal Februari. Takutnya prematur, sambungnya. Dilakukan tindakan. Usia kandungan Lesti yang masih terlalu dini untuk menjalani proses persalinan membuat pihak rumah sakit mencoba untuk mempertahankannya. Namun tak berhasil. Mungkin saat ini kondisinya memang dipertahankan supaya gak kontraksi namun dirasa belum berhasil. Sesuai instruksi dokter yang menangani Lesti, kita lakukan tindakan persalinan, malam ini juga, jelasnya. Mohon doanya teman-teman semoga lancar. Saat masuk ke sini 34 minggu. Taksiran berat badan bayinya 2,2 kilogram, lanjut dia. Terima kasih. Terima kasih.